Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juri 2022 Juri 2020 2022 Kalau saya, kalau ketiga Amat ulang Juri 2021 Dari halaman Juri 2021 Hekratik Juri 2021 Juri 2021 teori narasumber yang bernama Prakti Syahudra dalam bilan sintaksis teori yang digunakan adalah teori sintaksis metodenya penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian ini berarti data-data deskriptif berupa kata-kata yang berbentuk tulisan maupun kelisan yang mengarah pada tinggal laku dengan menyesuaikan proses pemoleh rehat metodenya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggunakan cara cara pemoleh rehat sehingga mendapatkan kesimpulan teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan yang digunakan langsung yaitu saat berkomunikasi yang berbeda dengan penelitian ini penelitian ini secara langsung mengumpulkan data dengan bicara selaligus mencatat tituran yang dituturkan oleh si angka penelitian ini yang terutama itu teknik simak menyimak setiap penelitian ini sehingga menghasilkan kalimat lalu teknik rekam perekam cakapannya sebut dengan alat-alat-alat yang ketiga tuh teknik pencatat-pencatat pembicaraan dengan lalu yang terakhir teknik analisis data data dianalisis secara despektif dan kualitatif selamat menikmati kemudian seriously masih sebenarnya Dan memerlukan satu pemahaman yang anak-anak sulit dimengerti Kalimat yang diproduksinya masih banyak yang tidak lengkap dan kadang-kadang terkotong Dan ditambah lagi dengan ucapan konemnya yang baru segona Kalimat pertama, tapi mengeluarkan ujalan seperti nanang sholat Kalimat itu seharusnya berpunyi nanang sholat Tetapi konem O diubah, tapi menjadi konem U Lalu kalimat kedua, tapi mengeluarkan ujalan seperti Makan ayam goreng sholat kalimat itu seharusnya Makan ayam goreng itu pada kata ayam terapi kesukitan Dan tidak jelas antara ayam atau ayam kamu Dan pada kata goreng sholat dan goreng Kalimat ketiga, tapi mengeluarkan ujalan sayang om Yang seharusnya di ucapan rapi adalah sayangku Koneku diubah rapi menjadi O Dan kesimpulannya, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang tua Yang memiliki anak putusia tiga tahun Untuk memperhatikan pengembangan pengelolaan bahasa Khususnya pengelolaan cipta sisnya Di alamnya, orang tua harus memberikan contoh bahasa yang baik dan benar Ada baiknya orang tua memberikan perhatian kepada anak Dengan memperhatikan pengelolaan bahasanya sampai di mana Bahasa yang diperoleh anak dengan Dan memperhatikan fasilitas yang memandai bagiannya seperti alat Untuk berhitung, halimisi, alat tulis sehingga kemampuan berbahasa anak Berhitung, halimisi, alat tulis sehingga kemampuan berbahasa anak Ada yang ditanyakan? Teo 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 Apa kata Megner? Megner, letakkan bantuan apa? Megner dalam bias, guru-guru, ada tiga aspek yang kursial dalam proses pengolahan bahasa Tiga aspek itu yang dialah, data lima simpan primer, alat pengolahan bahasa, terus ketiga itu kemampuan berbahasa Kalau pakai dengan sintaksisnya, ada yang membahas sintaksis Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang menanggapi? Mau tanya nih, tesirianya lengkap nggak? Dunelnya Lengkap sih, Jamiri Kalau bahasa menanggapi itu tuh memang analisisnya, itu analisis kaliman Namun, saya lihat itu bukan kalimat yang dibahas, tapi itu bunyi Iya, keponemnya Iya, keponemnya intinya salah, intinya salah Kalau itu kan maksudnya, harusnya catarannya apa? Autologi ya Jadi ga ngomongin tentang apakah surjeknya hilang Apakah ngomonginnya predikatan aja Jadi kalau guru-guru saya sih agak, ya agak berlindung di bidang kajian Walaupun memang yang dibaca mengenai kajian, tapi di kajian-kajian itu mengenai struktur kajiannya Tapi mengenai tentang monologi ya, tentang monen Terus di kesimpulan juga, saya tuh melihatnya kesimpulannya itu kayak salah Kalau orang tua harusnya begini ya, kalau orang tua harusnya begini ya Jadi kesimpulannya itu tidak perlu nyajikan apa yang dikumpulkan dari hasil Hasilnya itu gimana sih? Karena kalau di kesimpulan, tapi di kesimpulannya itu apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua harusnya dikumpulkan Kurang Jadi tutup, silakan Nah, sekian presentasinya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye